Intro Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madirisa Indonesia Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Ramadir Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madirisa Indonesia Selamat menyaksikan Halam Madrid Brahim Dias bersinar di AC Milan, akankah kembali ke Real Madrid? Brahim Dias bersinar bersama AC Milan di bawah pelatih Stefano Pioli Pemain pinjaman dari Real Madrid itu telah memainkan 36 pertandingan di semua kompetisi Separuh di antaranya tampil sebagai starter dengan koleksi 6 gol dan 3 asis Dalam 1687 menit bermain Penampilan terakhirnya bersama Rosoneri saat menang 3-0 di Juventus pada pertandingan pekan ke-35 Liga Italia Dalam laga itu, Brahim yang diturunkan sejak menit awal mencetak gol pembuka pada penghujung babak pertama Dua gol tambahan dicetak Ante Rebi dan Fika Yotomori Sesaat setelah mencetak gol ke gaung Juventus, Brahim berlari ke bangku cadangan dan memeluk pelatih Stefano Pioli Yang memberikannya kesempatan menunjukkan kualitasnya melawan sinyonya tua Saya sangat berterima kasih kepada Pioli karena dia sangat percaya kepada saya Saya mencoba untuk menunjukkan performa terbaik saya untuk membayar kepercayaannya Kata Dias Setelah kemenangan 3-0 atas Juventus, pelatih AC Milan memuji para pemainnya dan menjelaskan soal pelukan dari pemainnya itu Pelukan itu untuk semua pemain, Brahim adalah pemain yang sangat muda dan pemberani Kata Pioli Pioli membandingkan Brahim dengan dirinya saat masih menjadi pemain Pelatih Milan itu pernah memperkot sejumlah tim sepanjang karirnya sebagai persepak bola profesional Usai pertandingan itu, Pioli menjelaskan mengapa Brahim mengingatkannya pada dirinya saat menjadi pemain Ketika dia tidak bermain, dia akan menjadi sedih dan menghilang Namun dia jauh lebih kuat dari saya, dia adalah anak yang sangat teguh Kata Pioli Brahim tidak sepenuhnya fit saat melawan Juventus Pada menit ke-70 dia meminta untuk diganti Namun ia tidak mengalami cedera dan siap untuk dimainkan saat menghadapi Torino Setelah melihat penampilan Brahim, AC Milan berniat mempertahankannya Tetapi tidak mudah untuk bisa mendapatkannya Karena Real Madrid menolak memasukkan klausur pembelian dalam kesepakatan pinjaman Meski begitu, kedua klub telah sepakat untuk membuka pembicaraan di akhir musim Milan sendiri telah berkomunikasi dengan sang pemain terkait nyata mereka Untuk mempertahankannya di San Siro untuk kampanye 2021-2022 Real Madrid akan menentukan keputusan terakhirnya Apakah mereka akan menarik Brahim Dias kembali kepala di bebas atau tetap dipinjamkan ke AC Milan Meski tidak tertutup kemungkinan Los Blancos akan menguangkannya pada musim panas ini Moncar bersama Real Madrid, pelatih timnas Perancis tetap ogah panggil Benzema Meski berhasil tampil memokau dan jadi ujung tombak andalan Real Madrid musim ini Nama penyakit Karim Benzema dikabarkan tetap tak masuk dalam rencana skuad timnas Perancis Sepanjang musim 2020-2021, nama Benzema memang terus terdengar Berkat lesakan gol yang ia cetak dalam beberapa pertandingan bersama Real Madrid Tercatat pemain berusia 33 tahun tersebut mampu mencetak 28 gol dan memberikan 8 asis Dalam 43 pertandingan di semua kompetisi buat Real Madrid Karim Benzema pun kini bertengah di peringkat kedua top skor sementara La Liga Dengan Messi yang berada di peringkat pertamanya Sayangnya, penampilan Moncar Benzema belum mampu menggugah hati pelatih timnas Perancis Didier Deschamps Untuk memanggilnya kembali ke dalam skuad Les Blues Melansir dari laman Kickers, disebutkan bahwa Didier Deschamps tidak akan melakukan kejutan Dengan memanggil pemain baru dalam gelaran Piala Eropa 2020 nanti Termasuk memanggil kembali Karim Benzema Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa skuad timnas Perancis nanti takkan jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya Yakni tanpa nama Benzema Sang pelatih mengaku jika dirinya sudah puas dengan skuad saat ini Walau beberapa pemain sedang mengalami cedera Saya bukanlah center class Saya disini bukan untuk memberikan kejutan Terkait pemain baru di skuad timnas Perancis Saya perlahan mulai menyempurnakan skuad Perancis sedikit demi sedikit Saya menyesuaikannya sedikit demi sedikit Karena kami memiliki pemain seperti Toliso dari Bayern München Yang masih dalam pemulihan dan saya masih belum memiliki semua informasi tentang kondisi mereka Kata Deschamps Sebagai informasi, Karim Benzema sendiri sudah lama tidak membela timnas Perancis Yakni sejak tahun 2015 silam Penyebabnya penyerang berdarah Al-Zazir ini tersandung kasus Yakni upaya pemerasan terhadap sesama pemain Perancis Mathieu Valbuena Yang membuat nama Benzema berada di bawah penyelidikan formal Walau sudah lama absen membela timnas Perancis Namun pencapaian Benzema saat bersagam Les Blues terbilang cukup impresif Tercatat, Karim Benzema mampu mencetak 27 gol dari total 81 caps Namanya pun kini bertengke di urutan ke-10 sebagai top score sepanjang masa timnas Perancis Atau di tempat ketiga sebagai pesepak bola aktif Meski belum mampu memberikan gelat juara Namun Karim Benzema terutu berjasa dalam menghantarkan tim ayam jantan melangkah ke partai perempat final Piala Dunia 2014 5 pemain hebat ini bisa jadi penerus Toni Kroos di Real Madrid Semua orang mengakui bahwa Toni Kroos merupakan salah satu gelandang terbaik saat ini Toni Kroos menjadi andalan Real Madrid dan timnas Jerman Bersama Real Madrid dia berhasil memenangkan La Liga, gelar juara Liga Champions, serta berhasil meraih juara Piala Dunia bersama Jerman Selain memiliki tendangan yang keras, Toni Kroos juga terkenal memiliki umpain yang sangat akurat Ia memiliki kreativitas yang sangat tinggi sebagai seorang playmaker Toni Kroos memang tidak menunjukkan tanda-tanda ingin hengkang dari Real Madrid Namun alangkah baiknya, Real Madrid mempersiapkan pemain-pemain hebat untuk menggantikan pemain bursa 31 tahun ini Lantas, siapa saja pemain hebat yang bisa menjadi penerus Toni Kroos di Real Madrid? Berikut daftarnya Manuel Locatelli Manuel Locatelli menjadi salah satu gelandang terbaik seri A saat ini Pemain yang masih berusia 23 tahun ini tengah bersinar bersama Sassuolo Dia memiliki visi permainan yang luar biasa meskipun usianya masih terbilang sangat muda Umpan-umpannya mampu membelah pertahanan lawan Manuel Locatelli juga mampu melesatkan tenangan jarak jauh yang keras dan juga sangat akurat Hal tersebut juga sering dilakukan oleh Toni Kroos di Real Madrid Dengan kualitas yang dimilikinya, Locatelli bisa meneruskan peran Toni Kroos di Real Madrid Bruno Fernandes Manchester United sangat beruntung bisa mendapatkan Bruno Fernandes dari Sporting Lisbon Kehadiran pemain asal Portugal ini benar-benar meningkatkan kreativitas Di lini tengah Manchester United Pemain ini bisa beradaptasi dengan baik Terbukti, ia langsung menjadi andalan Manchester United di lini tengah di musim pertamanya Bruno Fernandes mampu mengirimkan umpan yang bisa menerobos pertahanan lawan Ia juga mahir dalam mengeksekusi bola-bola mati Ia juga mampu mengirimkan umpan jarak jauh yang sangat akurat Didukung dengan skill dan olah bola yang sangat tinggi Serta visi permainan yang bagus Pemain yang masih berusia 26 tahun ini sangat layak bermain di Real Madrid Untuk meneruskan peran Toni Kroos Donny van de Beek Donny van de Beek adalah gelanda muda asal Belanda Yang saat ini bermain untuk Manchester United Posisi pemain berusia 24 tahun ini memang sedang tidak menguntungkan di Manchester United Ia sering duduk di bangku cadangan karena dinilai belum bisa beradaptasi dengan baik di Manchester United Namun kalau kita melihat permainannya ketika masih membela Ajax Amsterdam Donny van de Beek jelas seorang pemain muda yang sangat hebat Ia banyak berkontribusi untuk Ajax Amsterdam dengan gol-gol dan umpan-umpan manjanya Ia sangat tangguh di lini tengah Ajax Amsterdam Baik ketika menyerang maupun membantu bertahan Sebenarnya Real Madrid juga mengincar Donny van de Beek kala itu Namun ia justru memilih pindah ke Manchester United Dengan situasi Donny van de Beek yang masih belum menentu bersama Setamera Hal tersebut bisa menjadi kesempatan bagi Real Madrid untuk menjadikannya sebagai penelur Toni Kroos Fabian Ruiz Fabian Ruiz merupakan pemain yang menjadi incaran klub-klub papan atas Eropa Termasuk Real Madrid Pemain yang berposisi sebagai gelandang tengah ini sedang menerang di Serie A bersama Napoli Pemain yang masih berusia 25 tahun ini memiliki visi permainan yang luar biasa Selain itu ia juga sangat paham tentang taktik dalam sepak bola Fabian Ruiz sangat mahir memerankan gelandang pengatur serangan Ia juga sering menusuk ke dalam pertahanan lawan Pemain ini memiliki kemampuan yang sangat lengkap sebagai seorang gelandang Mulai dari umpan, dribbling hingga kemampuan mencetak gol Itulah yang membuat Real Madrid tertarik untuk mendapatkan jasanya Ia dinilai bisa menjadi penerus Toni Kroos di Real Madrid Dani Sebalos Sebenarnya, Real Madrid sudah memiliki penerus Toni Kroos Ia adalah Dani Sebalos yang saat ini sedang dipinjamkan ke Arsenal Hal tersebut harus dilakukan Real Madrid untuk memberikannya menit bermain bagi Sebalos Apabila pemain yang masih berusia 24 tahun ini tetap bertahan di Real Madrid Maka ia akan kekurangan menit bermain karena Toni Kroos sedang tak tergantikan Pihak Real Madrid tidak ingin menjual Dani Sebalos karena mereka yakin pemain ini sangat berguna di masa depan Real Madrid terpaksa meminjamkan Dani Sebalos ke Arsenal agar bisa mendapatkan menit bermain lebih Dengan begitu, masa perkembangan pemain akan tetap terjaga Apabila saatnya tiba nanti, ia sudah siap sepenuhnya untuk meneruskan peran Toni Kroos Real Madrid tidak diperkuat Ferramendi hingga akhir musim Sebuah kabar buruk datang bagi Real Madrid Mereka berpotensi tidak bisa diperkuat Ferramendi hingga akhir musim 2020-2021 ini Di musim ini, Mendy mendapatkan peran yang sangat besar di squad Real Madrid Ia mulai menggeser posisi Marcelo sebagai bekiri utama Los Blancos Mendy sendiri beberapa pekan terakhir absen membela Real Madrid karena cedera Namun ia comeback di squad El Real saat leg kedua semifinal Liga Champion di pekan lalu Namun di laga itu, sampai tidak bermain penuh Ia dikabarkan mengalami cedera dan ia juga absen melawan Sevilla di akhir pekan kemarin Laman resmi Real Madrid mengkonfirmasi bahwa Mendy akan absen untuk beberapa pekan ke depan Karena mengalami cedera lagi Laporan itu tidak membeberkan kapan perkiraan Mendy bakal sembuh dari cedera ini Namun biasanya cedera ini tidak bisa sembuh dalam waktu yang cepat Dibutuhkan waktu yang agak lama agar cedera ini bisa pulih seutuhnya Alhasil Mendy berpotensi absen hingga musim 2020-2021 berakhir nanti Real Madrid sendiri akan melakoni laga krusial tengah pekan ini Mereka akan berhadapan dengan Granada di Jondada ke-36 La Liga Spanyol Prediksi Granada vs Real Madrid Peringkat 2 Real Madrid akan bertandang ke markas tim peningkat 10 Granada pada pekan ke-36 La Liga Spanyol Madrid wajib menang di Nuevo Los Carmenes jika ingin menjaga peluang untuk mempertahankan gelar mereka Akhir pekan kemarin, pemimpin klasemen Atletico meraih hasil seri 0-0 di markas Barcelona Itu sejatinya merupakan kesempatan bagi Madrid untuk naik ke puncak Namun pasukan Zidane justru bermain imbang 2-2 dengan Sevilla Atletico pun tetap memimpin klasemen dengan 77 poin Sementara itu, Madrid dan Barcelona masing-masing memiliki 75 poin di peringkat 2 dan 3 Sedangkan Sevilla berada di tangga ke-4 dengan 71 poin Madrid perlu memenangi 3 laga tersisa melawan Granada, Atletic Bilbao, serta Villarreal Sambil berharap Atletico terperleset dan kehilangan poin Granada cukup berpotensi merepotkan Buktinya adalah kemenangan 2-1 di markas Barcelona dalam laga tunda pekan ke-33 Waktu itu, Granada menang lewat gol-gol Darwimacis dan Jorge Molina Namun, Granada kemudian mengalami penurunan forfoma dan selalu kalah dalam 2 laga terakhirnya Mereka berturut-turut kalah 0-1 menjemuk Kadis dan ditaklukkan tuan rumah Real Betis 1-2 Pada pertemuan pertama musim ini, Real Madrid mengalahkan Granada 0-2 di kandang lewat gol-gol dari Casimiro dan Karim Enzema Real Madrid kala itu sukses mencatatkan 11 kemenangan beruntun atas Granada di La Liga Madrid perlu meneruskan tren kemenangan kontra Granada tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!